Haleluya, salam kasih dan salam sejahtera kepada semua rekan sekerja, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Semoga damai dan kasih setia Tuhan terus menemani kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus berkongsi firman Tuhan yang ringkas dengan judul, mendengar itu baik. Firman Tuhan ini saya petik dalam kitab Samuel 15 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Samuel menjawab, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bekaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Saya sungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apakah latar belakang peristiwa ini? Saul merupakan raja pertama bangsa Israel, walaupun pada awalnya, Tuhan sendiri tidak setuju bangsa Israel memiliki seorang raja. Kerana Tuhan mahu, dia sendirilah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Namun orang Israel terus mendesak, sehingga akhirnya Tuhan memiliki Saul sebagai raja Israel yang pertama. Saul pada peringkat awalnya, Saul yang baik dan rendah hati. Namun ternyata gagal mengekalkan prestasi, sehingga akhirnya berbasidia dan tidak lagi mendengar suara Tuhan. Tuhan berfilman melalui Nabi Samuel, agar raja Saul dan bangsa Israel menyeram dan mengalahkan Amalek. Semua musuh harus ditumpaskan, baik manusia maupun pengetahuan. Lalu raja Saul dan tenteranya maju berperang melalui Nabi Samuel dan beroleh kemenangan. Namun kejayaan Saul tidak mengekirakan hati Tuhan. Mengapakah Tuhan tidak gembira, sedangkan Saul sudah mencapai kemenangan? Jawabannya adalah, penasau tidak menjengar perkataan Tuhan. Tuhan berfirman, tempaskan segalanya. Namun agar raja Amalek tidak dibunuh. Semua hewan yang tidak berharga dan yang buruk ditumpaskan, namun kambing bumbu dan lembu-lembu yang terbaik mereka tidak bunuh dengan alasan untuk dijadikan persembahan korban. Saul menyangka, dengan memberi banyak persembahan korban, tentunya Tuhan akan renang hati dan menerimanya kembali. Namun hakikatnya tidak lebih demikian. Tuhan tidak senang hati karena apa yang dilakukan Saul bertentangan dengan perintah Tuhan. Sesungguhnya mendengar dan taat lebih baik dari segala bentuk ibadah, pelayanan, doa, bersembahan, pun puji-puji yang sungai. Semua yang disebut tadi tidak punya erti apa-apa. Malah tidak berharga tanpa disertai ketaatan. Tuhan, peristua ini memberikan pengajaran yang bernilai untuk kita renungkan pada hari ini. Tuhan tidak mungkin tertipu dengan karakter dan imej keluaran kita. Walaupun kita berbaju ibadah, kaki kita berkasutkan pelayanan dan bibir kita mengalumkan ujian yang indah. Nampak sangat mempentingkan kerja suci. Namun jika kita membukurkan sebahagiaan firman Tuhan tidak taat sepenuhnya, maka siasialah kerja suci yang kita usahakan selama ini. Malah Tuhan muak dan tidak akan menerima persembahan kita. Mungkin ada orang berpendapat, disebabkan saya sangat sibuk dan tidak sempat mengutuskan hari sahabatmu. Biarlah saya ganti ibadah sahabat saya hilang dengan mempersembahkan sejumlah besar uang dan bentuk persembahan lain. Allah itu yang kasih. Saudara-saudari yang terkasih, berhati-hatilah agar kita tidak keliru dan terperangkap dengan pemikiran sedemikian. Jangan sesekali kita menyokoh Tuhan dengan harta kita. Dengan harapan Tuhan berpuluh kasihan dan akan menerima kita secara perlahan-lahan. Walaupun kita melakukan dosa, sekiranya kita tidak bertahubat. Mendengar lebih baik dari korban bersembahan. Saya membawa saudara dan saudari menyorot kembali kisah malam yang telah nimpak kapal Titanic yang terkubur di lautan Atlantik Utara pada tanggal 14 April 1912. Pada malam ahad 14 April, pesanan dari kapal luar Amerika memberi amaran bahwa ketulan iceberg yang besar dan terapung dalam laluan Titanic. Namun malam sekali, amaran ini tidak dihantar ke dek kawalan. Sesudah peringatan pertama, satu lagi laporan mengenai Ais Batu dalam laluan kepal Titanic disampaikan oleh kapal mesabah. Namun peringatan ini turut gagal disampaikan ke dek kawalan. Semasa pelayaran pada 14 April, Titanic menerima lebih kurang enam amaran ketulan Ais Batu. Namun anak-anak kapal tidak bertindak sebekahnya. Kegagalan untuk mendengar dengan baik akhirnya membawa malam petaka yang paling tragis. Dimana lebih 1.500 kemampang Titanic telah dewas di lautan Atlantik. Sini pendengar yang saya hormati. Dalam apa juga situasi, mendengar itu baik. Pendengar yang baik akan menyatangkan banyak manfaat. Memperbaiki hubungan dalam kehidupan pribadi. Membantu memecahkan masalah orang. Mempelajari berbagai sudut pandang. Serta memperluaskan perspektif sendiri. Di mata Tuhan, sangat penting bagi kita untuk menjadi pendengar yang baik. Suatu ketika dahulu, Tuhan Yesus sering memberikan penekanan, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mungkin selama ini kita pernah mengabaikan nasihat dan teluran. Bak kata orang, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sini mendengar yang baik bukan sekadar mendengar dengan telinga. Namun, mendengar dengan hati. Kami sumber tangga dapat dipertahankan jika orang belajar menjadi pendengar yang baik. Dalam keluarga selama, hadiah terindah ialah apabila orang tua bersedia menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak. Begitu juga antara pasangan suami istri atau adik-beradik. Jemaah juga dapat dibangunkan di dalam kasih jika setiap orang saling memperhatikan dan saling mendengar dengan baik. Segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan. Amin.